hai 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 good people apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya Lika dan welcome back to my channel mamapan Victoria enjoy ya saya berharap hari ini semua teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan baik selalu suka cita dan tentunya bahagia selalu amin nah teman-teman hari ini saya mau update kegiatan saya sehari ini saya ngapain aja gitu ya di sini sudah jam 7 malam ya tapi kalau di Belanda sini jam 7 malam kita masih belanja jam 7 sore begitu rumah sepi karena cuma ada saya sendiri fit masih kerja belum pulang dan anak-anak tadi kita bertiga bareng mau ke pusat perbelanjaan cuman di tengah jalan ketemu sama opa mereka jadi opa mereka itu enggak ketemu mereka udah sekitar dua minggu karena pergi liburan nah tadi pas kita mau jalan ke tempat halte bus pasanglah sama opanya di jalan sama mobil akhirnya mereka milih untuk ikut opanya saya juga senang-senang aja tuh hanya bawa mereka ke rumah-rumah opa-omanya dan mereka berenang di sana terus saya sendiri yang pergi ke pusat perbelanjaan hari Senin minggu depan Joya ulang tahun yang ketiga teman-teman jadi kami tanya mau kado apa gitu dibilang semuanya serba Elsa Frozen ya kartun itu loh teman-teman aduh jadi dia makanya itu pecinta Elsa sama anak begitu mau dress Elsa pokoknya semuanya berbobo Elsa teman-teman tadi saya beli sandal untuk kakaknya sandal Victoria udah agak kecil terus saya beli yang baru tadi tapi pas saya pulang satu ini kepit katapit kenapa enggak beli juga untuk Joya gitu Oh ya sudah akhirnya besok nanti sama balik lagi begitu teman-teman jadi sudah saya mau tunjukin ke teman-teman apa saja yang saya beli hari ini ya dan saya juga mau buat lumpia teman-teman karena hari Senin kita sih nggak nggak bikin acara sih cuman ya karena kan teman-temannya Joya kan semua liburan jadi nanti masuk liburan habis selesai liburan baru buat acara untuk teman-temannya di sekolah dan kita tunggu sampai ulang tahunnya Victoria tanggal 1 September barulah kita rayain bareng-bareng begitu karena kita berempat itu ulang tahunnya berturut-turut dalam empat bulan jadi setiap bulan itu ulang tahun berempat jadi eh kalau bikin setiap bulan itu bukannya enggak mau buat tapi teman-teman Oh kita disini musim panas sibuk kerja terus capek juga ya dan enggak punya waktu kayak mau masak-masak begitu saya sih stres duluan begitu loh karena kalau masak buat kita makan sendiri kan beda sama masak untuk kalau tamu datang begitu kan jadi akhirnya saya putuskan untuk ya kita nggak buat setiap bulan tentu kita kumpul sampai di ulang tahunnya Victoria karena Victoria itu Victoria ulang tahun yang terakhir jadi kita ulang tahunnya pertama pertama itu dari pit pit itu 30 Juni terus kemudian saya 14 Juli terus kemudian Julia 8 Agustus dan terakhir di Victoria itu 1 September jadikan setiap bulannya Juni Juli Agustus September bayangin aja kalau kita party setiap setiap bulan kan kasihan juga teman-teman yang datang kan habis berapa tuh duit mereka untuk kado buat kita jadi udah enggak usahlah kita kumpulin aja di ulang tahunnya Victoria terus kita syukuran ke ibadah syukuran begitulah saya juga belum tahu seperti apa tapi ya saya sudah planningnya kedepan seperti itu teman-teman dan nanti sama bikin lumpia tadi saya udah beli kulitnya teman-teman jadi biar nggak kalau usah buat sudah beli kulitnya saya udah taruh di kulkas tersebut juga udah beli toge dan kol sama wortel saya udah punya sebelumnya udah di kulkas terus juga sama ayam file juga sudah ada jadi sebentar nanti setinggal buat isinya terus ya tinggal di gulung dan udah jadi untuk hari Senin jadi kami enggak ada undang enggak ada undang siapa-siapa teman-teman paling cuman mertuaku opoma mereka terus mungkin tantenya juga datang mungkin saya juga enggak tahu terus ada temannya Pete teman baiknya Pete sama dia punya anak kecil juga suka main sama dia wajah sih jadi kita memang enggak bikin acara teman-teman dan juga kita enggak ada yang masak-masak begitu cuman sama bikin nakai snack-snack begitu aja jadi biar kalau waktu aku datang sama temannya pita tambah anaknya ada yang dimakan lah begitu oke ya dana sama tunjukin kado untuk Joya hari ini saya beli teman-teman jadi karena disukai jadi sudah saya beli ini Elsa topi jadi dua teman-teman satu untuk ke dia satu untuk kakaknya sama cari yang kayak begini dua tapi udah enggak ada cuman adanya ini aja ini terakhir jadi ya sudah lah saya ambil dua ya nanti sebenarnya mau bungkus kado teman-teman jadi biar dia enggak tahu terus ini kertas kado-nya ini saya beli untuk waktu itu untuk ke ulang tahunnya teman Victoria teman-teman nah dilihat itu aduh setiap hampir setiap hari dia belakang kado-nya tuh harus pakai Elsa yang begini nih ya sudah lah hanya saya beli saya beli lagi satu terus kemudian oh ya jadi ini kado-nya anak ini saya enggak tahu mau beli apa udah saya belinya aja boneka Elsa Maria nih kado-nya mereka mainannya udah banyak teman-teman tapi ya kan ini juga anak-anak ulang tahunnya jadi ya harus ya nah ini ini yang tadi saya bilang ini ini saya beli sandal teman-teman untuk Victoria besok saya mau balik lagi untuk beli untuk Julia nah ini dia nih guys lucu ya untuk karena punya Victoria itu udah kecil ya biasa belilah untuk ke dia yang kayak begini tapi enggak tahu enggak tahu juga nih pas kakinya tonggani terakhirnya tuh dia dia pakainya nomor 38 31 31 kalau enggak salah nah ini nomor saya ngambilnya tuh 33 karena memang cuman ada ini aja yang terakhir ya sudah lah dan ini harganya sih lumayan udah langkausah disebutin ya guys ya ini saya beli ini namanya dia gitu ya tuh kira-kira beda terus sama angka tiga karena dia umur tiga tahun begitu ya Nah terus ayah ini ini juga saya beli botol ya Elsa ini mahal nih karena saya belinya di h&m teman kalau di elsen itu murah dia akan mau Elsa dress teman-teman tapi eh itu orang ini Kakuda juga dia juga suka kuda terus belakangnya gini belakangnya tuh ada begini kupu-kupu lebih bagus daripada yang Elsa itu saya itu kan cuman simpel-simpel aja begitu dia mau yang princess-prinses begitu ha sudah lah ini aja nanti kita lihat apa reaksinya aja hanya kakaknya nih kalau enggak saya pulangin lagi karena di sini sih gampang kalau kita belanja barang di sini mah dari pulangin gitu ya karena ini ada jangka waktu untuk pulangin itu satu bulan akhirnya saya beli piamanya dia baju tidurnya dia teman-teman nih Elsa juga dia udah punya juga sih tapi lucu aja sih pasti dia sukalah nah itu dia tadi teman-teman belanjaan saya ya cuman itu sama saya beli ya untuk di rumah saya rencana mau bikin nah apa namanya panakuk panakuk Ambon begitu yang warna hijau itu teman-teman saya udah beli kelapa 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 kering terus kemudian ini ada pewarna warna hijau pandang terus Oh ini saya beli ini kan masako begitu teman-teman rasa ayam karena punya kita di rumah habis terus kemudian Oh ya saya beli pisang teman-teman buat pisang goreng sebentar untuk kita habis kerja dia biasanya lapar minum teh sore begitu saya beli santan kita kalau disini pakai santannya begini teman-teman saturnya lagi tapi satunya habis yang warna hijau tuh saya suka enak tapi karena nggak ada jadi saya ambil ini nih ini udah udah mahal teman-teman aduh hampir hampir berapa ya 75.000 ya apa 80.000 ini segini satu liter yang teman-teman dan ini kecap karena enggak ada mau jadi saya ambil aja yang habis ya teman-teman enggak papa lah yang penting aja ini aja belanjaan saya hari ini teman-teman dan nah saya mau beres-beres terus sama bikin pisang goreng dan isian lumpia begitu ya jadi seperti apa ikutin saya terus dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti saya dan keluarga sudah setia menonton vlog-vlog saya sudah like sudah komen dan tentunya sudah subscribe thank you so much guys dan mungkin buat teman-teman yang baru datang saya ucapkan selamat datang selamat bergabung dan jangan lupa di subscribe ya guys juga bisa komen di bawah kalau ada pertanyaan atau teman-teman ya mau tanya apa tentang saya dan keluarga teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa directly message DM saya ke sosial media saya Facebook Instagram dan saya akan jawab satu-satu seperti itulah hari ini kesibukan saya teman-teman dan ini kotak ini jalan-teman di rumah lagi berenang saya mau ke dapur dan saya mau masak-masak mau buah pisang sekarang teman-teman jadi saya pakai tepung peringkannya kira-kira aja nggak pakai timbang teman-teman timbangan saya nggak tahu gimana jadi kira-kira aja karena pisangnya cuma dua dua aja pakai tiga sendok aja tepungnya kasih dikit garam dikit aja teman-teman terus kemudian nah saya kasih gula temukan pisang di sini kandeng nggak begitu manis teman-teman jadi saya tambah gula pasir dikit biar manis ya kasih air ya Hai yang terlalu cair ya temen-temen ada tadi teman-teman saya mau kupas pisang sekarang ini pisangnya guys udah panasin minyak dan saya mau kupas pisang kupas pisang nih inilah pisang Belanda guys untuk pisang goreng seperti ini maklum ya nggak ada akar rotan pun jadi gitu ya kata pepatah ya lumayanlah ini jadi saya potong tiga ini Hai masak kasih tipis-tipis teman-teman jadi biar enak misalnya enggak terlalu matang ini tadi soalnya enggak ada lagi cuma ada yang ini aja ini satu buah ya hai hai selamat menikmati 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 ini jam 9 selamat menikmati 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 selamat menikmati